Anda menyaksikan headline news pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pemirsa Komisi 2 DPR hari ini melakukan rapat dengar pendapat umum bersama perwakilan pemerintah daerah dan masyarakat Papua serta tim kajian dari Universitas Gajah Mada dengan agenda membahas rencana pembentukan Provinsi Papua Tengah. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami Soza Hutapaya dari Gedung Parlemen Senayan, Jakarta. Soza, apa hasil dari rapat dengar pendapat umum di Komisi 2 hari ini? Nayla, sebelumnya saya menyampaikan bahwa rapat dengar pendapat umum tersebut tadi sudah dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Bagian Barat dan berlangsung selama 1 jam 15 menit, di mana ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 2, Ahmad Doli. Tadi sepanjang berjalannya rapat tersebut, bisa saya sampaikan bahwa dinamika sempat terjadi, namun secara garis besar dari anggota Komisi 2 ini hampir semuanya menyepakati ataupun juga mendukung mengenai usulan untuk membentukan provinsi baru, yakni Provinsi Papua Tengah. Namun ada sejumlah catatan yang disampaikan kepada pihak dari pemerintah daerah Papua dan juga tim kajian yang diundang, yakni tim kajian dari Universitas Gajah Mada. Catatan tersebut diantaranya ialah, yang pertama, nantinya tim kajian ini diminta untuk dapat melakukan perbaikan ataupun pendalaman terkait kajian yang sudah ada, yakni khususnya untuk diselaraskan dengan visi Indonesia Maju dan juga cita-cita Indonesia Emas pada tahun 2045. Sehingga kajian tersebut diharapkan juga turut mencantumkan roadmap ataupun skala panjang sampai dengan tahun 2045. Lalu yang kedua ialah memastikan bahwa usulan dari pembentukan provinsi baru ini, yaitu Provinsi Papua Tengah ini bukan merupakan sebagai bentuk distribusi kekuasaan saja, melainkan sebagai distribusi kesejahteraan di mana ini merupakan tujuan utama dari adanya usulan pembentukan provinsi baru. Di mana kita mengetahui juga bahwa Pulau Papua ini merupakan pulau yang sangat besar dan sampai dengan saat ini hanya ada dua provinsi yaitu Provinsi Papua dan juga Papua Barat. Hal ini tentu saja masih dinilai kurang untuk dapat mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Papua. Oleh karena itu dengan diusulkan ya pembentukan Provinsi Papua Tengah ini, maka diharapkan nantinya dapat dilakukan percepatan untuk jangkauan pemerataan kesejahteraan masyarakat dari mana Papua ini juga dijatatkan sampai dengan saat ini memiliki setidaknya ada 29 kabupaten dan juga kota. Berikut pernyataan selengkapnya dari Bupati Puncak Papua, Wilhelm Wandik. Sesuai dengan keinginan pembentukan pusat, kami juga menyiapkan tentang kajian. Sehingga kajian ini memasukkan kepada pemerintah pusat, pemerintah agri, presiden, bahkan Jawa Komisi 2 bahwa ini adalah hasil kajian kami. Aspirasi rakyat ada, hanya tinggal kajian itu menjadi menentukan apakah layak atau tidak. Kalau layak maka kami yang ada ini para pemerintah daerah sudah siap untuk mendukung, mengadilkan suatu provinsi. Bukan tujuan untuk bagi kekuasaan, untuk mengapa, tapi ini adalah untuk percepat. Percepatan jangkauan pemerintah kesejahteraan masyarakat, daerah itu bisa dibuka, karena provinsi Papua sudah cukup besar, 29 kota-kabupaten, maka ini layak dibentuk. Maka sudah kami sepakat, Kabupaten Timika menjadi ibu kota layak. Nela, meskipun dari Komisi 2 tidak memberikan tenggat waktu untuk menyelesaikan kajian tersebut, namun dari pihak PMDA Papua dan juga tim kajian optimis bahwa nantinya kajian ini dapat diselesaikan dalam waktu satu bulan mendatang, tepatnya sebelum masa reses dari DPR, akan dilakukan, ya itu tepatnya pada tanggal 12 Desember 2019. Naila. Lalu bagaimana dengan kabar terbaru dari Moratorium Otonomi Baru, Shouza? Naila, memang jika kita berbicara mengenai rencana ataupun pembentukan dari provinsi baru, ini tentunya terkendala dengan adanya moratorium dari otonomi daerah baru yang sampai dengan saat ini masih berlangsung. Kita ketahui bersama juga bahwa moratorium ini sudah berlangsung sejak periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo, yaitu pada tahun 2014, dan sampai dengan saat ini pun masih terus berlangsung. Dimana berdasarkan undang-undang yang berlaku juga, jika nantinya pemerintah ingin mencabut moratorium ini, tidaknya pemerintah pusat wajib mengeluarkan rancangan peraturan pemerintah atau RPP yang menyangkut dua hal. Yang pertama ialah tentang penataan daerah, dan yang kedua ialah tentang desain besar penataan daerah. Dimana RPP ini keduanya merupakan turunan dari undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Hingga dengan saat ini berdasarkan informasi yang kami himpun, pihak Kementerian Dalam Negeri mengatakan bahwa pihaknya sebenarnya sudah melakukan penyusunan terkait RPP tersebut. Namun untuk kapan diterbitkannya kedua RPP tersebut sampai dengan saat ini belum bisa dipastikan, karena ini merupakan kewenangan mutlak dari Presiden Joko Widodo. Namun tadi dalam rapat yang berlangsung, Ketua Komisi 2, Ahmad Doli, menyampaikan adanya usulan ataupun alternatif untuk memecahkan permasalahan ini. Dimana Komisi 2 berjanji akan berusaha mendorong dilakukannya pemasukan dari revisi undang-undang otonomi khusus dalam prolegnas tahun 2020 hingga 2024. Dan berdasarkan jadwal yang kami terima pada hari ini, Badan Legislasi DPR pun melakukan rapat bersama dengan Ali untuk menyusun terkait daftar RUU apa saja yang akan masuk dalam prioritas pembahasan 2020 hingga 2024 termasuk prolegnas prioritas yang akan dibahas dalam 2020 esok. Tentunya, Naila, kami akan mengupdate terus bagaimana informasi yang berlangsung di DPR termasuk dengan rapat-rapat bagaimana nantinya nasib dan pembentukan provinsi baru ini. Untuk sementara, Naila kembali ke Anda di studio.